Gerakan Jumat Bersih yang identik dengan kegiatan membersihkan jalan, pada 21 September lalu diisi dengan kegiatan penanaman pohon. Penanaman dilakukan di sisi jalan protokol Ahmad Yanni Mabuun. Pohon yang ditanam berjenis angsana dan teram besi, dengan jumlah 170 pohon. 120 diantaranya ditanam di sisi jalan dari depan Aston hingga perumahan proper Nas Mabuun. Sedangkan 50 pohon lainnya ditanam di Taman Tanjung Bersinar Park. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong, Rowi Rawatianice, mengatakan penanaman pohon akan terus dilanjutkan hingga ke perbatasan Kabupaten Balangan dan Provinsi Kaltin. Penanaman ini sekaligus untuk memeriahkan hari lingkungan hidup sedunia. Terutama dalam mengurangi pencemaran udara dan pemanasan global. Selain itu, pohon ini juga difungsikan sebagai peneduh. Sebagai mana kita maklumi bahwa pemanasan global bukan merupakan fenomena alam semata, tapi merupakan dampak dari aktivitas manusia yang tidak terkendali, yang menyimpang emisi gas rumah tangga greenhouse gases di atmosfer, sehingga menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Dampak dari pemanasan global merupakan suatu kenyataan yang telah kita merasakan bersama. Gerakan Jumat Bersih dan penanaman pohon ini tersebar di beberapa lokasi. Untuk Jumat Bersih dilakukan di lokasi Tanjung Expo Center, Tanjung Bersinar Park, dan Pasar Tanjung. Sedangkan menanam pohon dilakukan di depan Aston Tanjung hingga Propernas. Mohd Aditya, TV Tabalong melaporkan.